Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara-saudariku sekalian yang dimuliakan dan dicintai Allah subhanahu wa ta'ala kami seluruh keluarga besar dari channel Quranic terapi mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1433 Hijriya semoga ibadah puasa kita serta amalan-amalan yang kita lakukan selama bulan Ramadan mendapatkan Ridho rahmat dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala saudaraku yang masih sering sakit apapun jenis penyakitnya baik penyakit lahir jasmani penyakit-penyakit hati atau penyakit penyakit atau masih ada gangguan jin sihir santet santau dan sejenisnya kami mengajak suara sekalian jadikanlah momentum atau waktu Ramadan ini sebagai waktu kesembuhan kita waktu dibukanya keberkahan dan segala peluang-peluang kebaikan bagi diri dan keluarga kita salah satu waktu mustajabah ya atau diijabah doa adalah pada saat kita dalam keadaan sawm sawmu hatta yufcir jadi doanya orang-orang yang berpuasa ini tidak akan ada hijabnya maka saya menyarankan selalu sekalian jangan lalai dan jangan pernah lupa untuk selalu menjalankan amalan-amalan ibadah puasa dan khususnya lagi lakukan terapi rukiah mandiri sesudah kita berpuka puasa ya ikuti video-video kami terus di channel Quranic Terapi sisihkan waktu sati hari untuk menyaksikan minimal 10 video kami sesuai dengan keadaan yang dia lima saya doakan selalu sekalian kita saling mendoakan semoga bagi saudara aku yang sakit diangkat dan sembuhkan penyakitnya yang sempit rezekinya yang bangkrut usahanya dilapangkan rezekinya dibangkitkan usahanya dicirah limpahkan keberkahan dari langit dan dari bumi yang punya hutang segera bisa terhasilkan ya di bulan ini dan khususnya lagi saudara aku yang terkena gangguan jin sihir santet semoga segala penyakit gangguan jin sihir santet diangkat dan dikeluarkan serta dikembalikan ke asalnya atau kepada pelaku-pelaku penghantarnya juga saudara sekalian yang hari ini dalam keadaan was-was cemas gelisah takut berlebihan karena di volimi orang-orang yang volim dijahati oleh orang yang jahat jangan lupa gunakanlah bulan Ramadan ini untuk perbanyak doa doakan mereka yang berbawa volim agar mereka mendapatkan hidayah atau jalan petunjuk yang lurus agar mereka berhenti dari kevoliman atau kejahatannya dan doakan pula jikalau mereka sesudah Ramadan ini masih melakukan kesewenang-wenangan kevoliman kejahatan kepada diri dan keluarga saudara sekalian doakan mereka selepas Ramadan ini mereka hancur binasa mereka dimusnahkan diporak-porandakan dan dikecobalkan hati jiwa dan pikirannya serta mereka mendapatkan balasan yang keras dari Allah subhanahu wa ta'ala semoga kita di bulan yang mulia ini mendapatkan limpahan rahmat ampunan dan rida Allah subhanahu wa ta'ala jangan lupa berpuasalah dengan sebaik-baiknya berpuasa tidak hanya perut kita menahan lapar tidak hanya tenggorokan kita menahan haus tapi berpuasakanlah mata kita dari melihat hal-hal yang diharamkan puasakanlah lisan kita dari berkata-kata yang tidak baik dan benar puasakanlah telinga kita dari mendengar sesuatu yang tidak baik dan tidak benar dan puasakanlah seluruh organ-organ tubuh kita termasuk hati kita jauhkanlah hati kita dari penyakit-penyakit seperti iri hati dengki dendam sombong ujub ria suuvan dan masuknya penyakit-penyakit hati yang lainnya insya Allah ta'ala mudah-mudahan selama sebulan penuh ini kita berikan kekuatan lahir dan bautin oleh Allah kita diberikan pertolongan Allah kita diberikan jalan keluar atas segala kesulitan-kesulitan yang kita hadapi saat ini amin amin ya rabbal alamin sekali lagi berbanyaklah doa di waktu ibadah puasa kita ini jangan sia-siakan waktu kita walau hanya sekejap untuk selalu berdoa kepada Allah target kita kita memohon pertolongan Allah selepas bulan Ramadhan ini segala penyakit-penyakit kita disembuhkan urusan-urusan kita dimudahkan rezeki kita berkah melimpah bercurah-curah hutang-hutang kita terselesaikan usaha kita dibangkitkan dan mereka yang zalim dihancurkan atau dibinasakan atau sebaliknya mendapatkan hidayah dan segala urusan-urusan bagi yang belum dapat jodoh dimudahkan jodohnya yang belum dapat anak keturunan dimudahkan dapatkan anak keturunan amin ya rabbal alamin terima kasih sekali lagi kami mohon maaf ya apabila selama ini ada ucapan perbuatan yang menyalahi aturan-aturan atau yang menyinggung menyakiti hati saudara ku al-fakir beserta keluarga besar meminta maaf dan memohon ketulusan seluruh untuk memaafkan kami apabila ada hal-hal yang mungkin menyangkut dengan urusan-urusan bersama kami kami mohon keredoannya kerelanya untuk kami dimaafkan atau kami diikhlaskan ya sekali lagi walaupun tidak harus meminta maaf di bulan Ramadhan di luar Ramadhan kita juga harus selalu saling maaf memaafkan tetapi inilah momentum bagi kami untuk meminta maaf memohon riba kerelaan keikhlasan bagi saudara ku mungkin yang pernah berhubungan dengan kami ada kekhilafan ada kesalahan atau ada hal-hal yang tidak enak di hati yang masih tersimpan di hati rasa marah dengki atau dendam atau tidak suka kepada kami mohon setulus-tulusnya untuk dimaafkan ya dan kami pun apabila ada ucapan-ucapan atau perkataan saudara-saudara sekalian yang menyalahi kami juga maafkan dengan seterus-terusnya terima kasih Jazakumullah khairan khasira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh